Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sultan Dari SD 1301 Kecamatan Bangka Kabupaten Janepoto Judul proyek kami Yaitu Bukuk Organik Non-Unik Sampai yang bertumpuk dapat menimbulkan Pencemaran lingkungan di sekolah Dari masalah yang dihadapi Dapat memberikan solusi Satu-satunya memanfaatkan sampah kering Menjadi sebuah produk dan dapat Memlidayakan sampah kering ini Menjadi bubuk organik agar dapat Menimbulkan tanaman dan Melakukan penghijauan agar sekolah Menjadi asli dan bersih Dari PJBR Melalui Google Classroom Google Math dan WhatsApp Ada pun observasi kami Seperti gambar berikut Yaitu Langkah-langkah kegiatan penilaian Berilaku dan sarana pemilihan sampah di sekolah Berilaku pemilihan sampah Yaitu Satu, melakukan penilaian sampah Dua, tidak melakukan pembakaran sampah Sarana pemadahan sampah Yaitu Kedap air Mudah dibersihkan atau dibosongkan Tertutup Volume wadah sesuai dengan volume sampahnya Tidak ditemukan faktor Dan menatang pengganggu di sekitar wadah sampah Dan yang terakhir Tempat sampah diletakkan jauh dari tempat penyimpanan makanan dan menu mal Kami berdiskusi bersama guru, siswa, dan dipandu oleh orang tua untuk membuat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan ke pihak kesehatan lingkungan Puskesmas Bangkala Proses kegiatan menamati lingkungan sekolah berdiskusi antar teman pembagian kelompok Membuat pertanyaan didipik oleh orang tua Mengerjakan jurnal siswa Publikasi Melakukan wawancara ketiga kesehatan lingkungan Puskesmas Bangkala Membuat sayang molase Menggambarkan tema lingkungan sehat Pembuatan pupuk organik Uji coba dapat dilihat dari gambar berikut Proses pembuatan produk Bahkan untuk membuat pupuk organik Pertama, sampah daun kering, larutan molase, komet, larutan bioaktifator, dan empat Pupuk organik sangat bermanfaat dan sangat mudah dilakukan Di lingkungan rumah, sekolah, maupun petani untuk bercocok tanam Tujuan untuk membuat pupuk organik ini untuk membudidayakan sampah Yang menyebar di lingkungan sekolah dan bagi siswa untuk menambah Pengetahuan memanfaatkan sampah di lingkungan sekitar Serta dapat berwirausaha Langkah pembuatan produk Dapat dilihat melalui video ini Setelah melakukan kegiatan proyek ini Kami mendapatkan pengalaman serta ilmu baru Dan pada tahap publikasi kami Menggambar tema lingkungan dan membudidayakan sampah di sekolah Pada saat publikasi pula Kami melakukan perekaman video Untuk memotivasi teman-teman Melalui poster Kita dapat menyampaikan maksud dan tujuan Dalam pembuatan pupuk organik ini Karena sangat mudah Dijangkau oleh semua kalangan Melalui media ini Kami membaca sangat penting Serta mudah untuk dipahami Media yang digunakan publikasi Yaitu gambar Atau poster skandu Refleksi PJBL merupakan proyek yang berbasis masalah Dimana kami harus menemukan masalah Yang ada di lingkungan sekitar Baik di sekolah maupun di rumah Perasaan saya setelah mengikuti proses PJBL Sangat antusias Karena dapat bekerjasama dengan teman-teman Dan berdiskusi Saling mengingatkan tugas yang harus dikerjakan Karakter yang didapat adalah Berkreasi mengeluarkan pendapat kerjasama Dan berkomunikasi bersama teman-teman Dan guru serta orang tua Tindak lanjut kami Yaitu setelah kegiatan PJBL Saya akan membuat Bukuk organik di rumah Dan menceritakan pengalaman saya Saat membuat produk tersebut Serta mengajak teman lainnya Untuk membuat buku organik Guna mengurangi sampah Dan membudidayakan sampah Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!